Selamai 600 anggota tentera di Raja Sulu, Royal Sulu Ami, dilaporkan bersedia untuk lancarkan operasi menawan Sabah. Operasi tersebut telah dirancang selepas beberapa pertumbuhan rahsia antara 19 orang datuk bandar dari kawasan selatan Filipina. Hei hei hei, hola Indomex, Indomagazines. Nah, berita yang cukup panas kali ini datang dari tetangga kesayangan kita, yaitu negeri jiran Malaysia. Walaupun kita sering baku hantam saat nonton bola, rebutan pulau, tapi tetap kita tetangga dekat, harus bersaudara dong bos. Nah, lanjut, bagaimana tidak panas? Karena baru-baru ini tersiar kabar bahwa ternyata tentera Kerajaan Sulu dari Filipina diam-diam dikabarkan telah merencanakan untuk menyerang Sabah Malaysia pada tahun depan, yaitu tahun 2022. Wah, gereget gak nih bos? Berita ini pun diwartakan pertama kali oleh media asing terkemuka, yaitu South China Morning Post atau scmp.com, sebuah sumber berita asing yang bukan kelas kaleng-kaleng. Bahkan dikatakan sebanyak 19 wali kota mengadakan pertemuan di Filipina guna merencanakan serangan ke wilayah Sabah Malaysia ini, yang diperkirakan akan dilakukan pada bulan Februari 2022 mendatang. Sekitar 2 bulan lagi bos, ini semua sumber beritanya, termasuklah juga sumber berita dari Malaysia. Admin pun gak asal cakap. Nah, bagaimanakah berita lengkapnya? Akankah sejarah tahun 2013 lalu terulang kembali? Setelah ini kita bahas. Oke, sebelum masuk lebih dalam, sedikit admin ulas cerita awal mengenai sengketa antara Malaysia dan Kerajaan Sulu yang diteruskan oleh Filipina ini bos. Jadi ceritanya, memang sejak dulu kala, mungkin waktu bapak mamak kalian masih PDKT-an alias masih bucin-bucinan, wilayah Sabah Timur ini pernah disengketakan antara Malaysia dan Filipina. Sengketa Sabah ini pun dikenal dengan nama Sengketa Borneo Utara Britania. Dimana wilayah itu, dulunya pada masa kolonialisme Inggris sebelum perjanjian Malaysia terbentuk disebut dengan wilayah Borneo Utara Britania. Kalau masih ragu, boleh tanya sama mbak Google bos. Jadi kelanjutannya, pada waktu itu Filipina pun memposisikan diri sebagai negara penerus dari Kesultanan Sulu yang mempertahankan klaim kedaulatan atas wilayah Sabah bagian timur yang dahulu dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Kemudian melalui perjanjian pada tahun 1878, wilayah tersebut pun kabarnya hanya disewakan oleh Sulu kepada Serikat Borneo Utara Inggris. Sehingga kedaulatan penuh Sulu yang sekarang diteruskan oleh Filipina sebagai sebuah negara atas wilayah tersebut diklaim tidak pernah lepas bos. Artinya, menurut Filipina, wilayah itu masih punya Kesultanan Sulu yang sekarang diteruskan oleh Filipina. Namun beda ceritanya dengan Malaysia. Malaysia pun menganggap bahwa sengketa ini bukanlah sebuah persoalan, karena menganggap bahwa perjanjian yang disepakati pada tahun 1878 itu adalah perjanjian penyerahan wilayah, bukannya penyewaan seperti yang dianggap oleh Filipina. Malaysia pun juga mempertahankan pendapat bahwa penduduk di wilayah Sabah termasuk Sabah bagian timur telah menggunakan hak dan kebebasannya untuk bergabung dan membentuk Federasi Malaysia pada tahun 1963 silam. Jadilah sekarang Sabah sebagai negara bagian dari Federasi Malaysia. Namun ternyata, sebagian pihak Filipina pun tidak terima bos. Dan ujung-ujungnya terjadilah baku hantam dor-doran antara prajurit Kesultanan Sulu versus tentara Malaysia di Sabah lahat datu pada tahun 2013 silam. Nah, itu dulu bos. Sekarang baru lagi. Berita terbarunya diputip dari banyak sumber berita berikut. Tentara kerajaan Sulu dikabarkan lagi-lagi telah berencana untuk melakukan invasi terhadap daerah Sabah negara Malaysia. Rencana invasi yang dilakukan oleh pejabat Filipina Selatan dan milisi Sulu tersebut pun dikabarkan akan dilakukan pada tahun depan, yakni di tahun 2022. Dan menurut pihak keamanan regional yang mengatakan ini, invasi tersebut pun bisa terjadi pada bulan Februari 2022 nanti, sembilan tahun setelah serangan mematikan ke lahat datu silambos. Menurut sebuah laporan media asing This Week in Asia dari South China Morning Post, menulis bahwa pertemuan yang dihadiri oleh 19 wali kota telah diadakan di Filipina Selatan dengan tujuan untuk merencanakan serangan invasi ke wilayah Sabah. Pertemuan itu pun dikatakan juga digelar untuk merencanakan perekrutan sebanyak 600 orang untuk menyerang negara bagian Malaysia tersebut. Salah satu media Malaysia yaitu Beharian Online pun mengatakan bahwa kerajaan Malaysia saat ini telah memandang serius tentang laporan tentara Sulu yang berencana akan menyerang Sabah. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Sri Iqmal Hisam Abdul Aziz pun berkata bahwa laporan itu bagaimanapun memang belum bisa dikonfirmasi kebenarannya bos. Namun dikatakan juga setiap berita yang masuk akan ditanggapi serius oleh pihak kerajaan Malaysia. Nah lanjut, menurut South China Morning Post, pertemuan 19 wali kota Filipina itu pun diklaim telah berlangsung pada tanggal 1 Desember 2021 kemarin untuk membahas rencana pengiriman tentara kerajaan Sulu yang terdiri dari 600 orang untuk menuju ke Sabah. Pertemuan itu pun dikabarkan diatur oleh seorang pejabat senior pemerintah lokal di Filipina Selatan. Sumber pun mengatakan bahwa potensi rencana penyerangan Sabah akan membuahkan hasil tergantung pada seberapa besar dukungan politik dan dana yang bisa didapat dari berbagai pihak. Banyak pemangku kepentingan di Filipina dan luar negeri bersedia memanfaatkan masalah ini untuk kepentingan politik dan strategis masing-masing bos. Nah artinya disini, jika hasil perundingan rencana itu banyak mendapatkan dana dan dukungan politik, maka bisa jadi kemungkinan besar penyerangan tentara kerajaan Sulu ke wilayah Sabah, Malaysia ini pun akan dilanjutkan. Tetapi jika tidak, maka mungkin ditunda sampai mendapat banyak dukungan. Oke, sedikit tambahan informasi. Sebenarnya pada bulan Februari 2013 silam, lebih dari 200 pasukan militer Sulu dengan senjata lengkap telah menyerbu kota pantai timur di Lahat Datu atas perintah Sultan Sulu. Atas perintah Sultan Sulu yang memproklamirkan diri, yaitu Tuan Jamalul Kiram III. Invasi itu pun dipimpin oleh saudara laki-laki Jamalul Bos, yaitu Ak Bimudin, yang keluarganya sedang mencari leluhur di Sabah. Namun penyerbuan itu pun dihantam balik oleh tentara Malaysia dan jet-jet tempurnya. Nah, akankah kisah ini terulang kembali? Semoga saja tidak ya bos. Harapannya, ya semoga semua wilayah sengketa kita di seluruh Asia Tenggara dapat diselesaikan dengan cara baik-baik. Karena, untuk apalah kita bertikai? Sementara sang naga dari Laut China Selatan pun sudah sering menyenggol-nyenggol kita. Dan seringnya kita pun hanya bisa memprotes saja bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus. Demi Indonesia Maju, Salam Indomex, Indomagazines. Terima kasih telah menonton!